Biro Klasifikasi Indonesia Persero Salaku Lead Rolding BUMN Jasa Survei Nyalurkan CSR di Kampung Belekok, Cisaranten, Kidul, Kota Bandung, Pesabtu Berang Dina etak agiatan T, ketak nyalurkan CSR Kiwari Aidi Survei, ngawangun tempat pembuangan akhir atau TPA Anyar Serta nyumbangkan turta melak tangkal hias Pikin ngariksa lelawak utamana Kampung Belekok Dina Raraga ngajaga turta ngariksa lelawak utamana Kampung Belekok Biro Klasifikasi Indonesia Persero Salaku Lead Rolding BUMN Jasa Survei Aidi Survei, nyalurkan dana CSR di Kampung Belekok, Cisaranten, Kidul, Kota Bandung, Pesabtu Berang Dina etak agiatan nyalurkan dana CSR Kiwari Aidi Survei, ngawangun tempat pembuangan akhir atau TPA Anyar Serta nyumbangkan turta melakang 150 tangkal hias Pikin ngemplohkan lelawak utamana Kampung Belekok Sebagai kawasan khusus yang sebetulnya bisa juga dikembangkan sebagai konservasi untuk Belekok Nah kita melihat disini ada keunikannya karena di Indonesia hanya ada dua Satunya di Boyolali, satunya disini Dan disini termasuk yang unik karena dekat dengan kawasan atau dekat dengan penduduk Tapi memang karena lingkungannya masih dijaga, ekosistemnya juga masih dijaga Sehingga burung-burung ini hampir, kalau pada musimnya itu hampir 3.000 Jadi luar biasa peran masyarakat disini untuk terus merestarikan Dan harapannya kawasan khusus ini juga jadi satu kawasan ekosistem Yang kedepannya kita berharap bahwa konsen pemerintah itu terhadap lingkungan semakin tinggi Direktur Sumber Daya Manusia Aidi Surpay Lucy Aryani Sebanandesken Kampung Belekok dipilih lantaran mangrupas rasai jilalawak khusus Anu mampu ngariksa ekosistem manuk belekok Anu dinak nasnasna di Indonesia ukur ayat dua lalawak di Boyolali, Jeng, Bandung Di Surpay ada bantuan peranaman pohon Sebanyak 150 pohon Terus ada juga untuk biaya pembangunan bak sampah atau TPA bagi warga satu unit Memang sebetulnya yang dibutuhkan disini untuk menjaga ekosistem buat burung belekok ini apa Pak? Sebetulnya kalau untuk menjaga ekosistem disini Karena burung ini senangnya di pohon bambu Cuman kalau meminta bibit pohon bambu itu kan lahannya untuk ditanam pohon bambu itu tidak memadai Jadi kami mengambil solusi lebih berperilitas kepada pohon tanaman hias Di biara pengelibatan etak kegiatan nyalur ke CSRT Kawasan khusus Kampung Belekok bisa jadi lebih resik Turta bisa mekar jadi salah sejilalawak wisata edukasi Anu mampu ngariksa ekosistem manuk belekok di lemah cair Yuwana Kurniawan, Bandung TV